Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi bersama saya tentunya masih di channel Inspektor Geekamp Oke bosku jadi spesial di video kali ini saya akan bagikan lagi tutorial terbaru Cara menginstal aplikasi Geekamp dan juga konfig untuk perangkat vivo Y51A Jadi untuk konfig ini nanti bisa kalian gunakan untuk siang dan juga malam hari Karena untuk hasilnya cukup bagus ya teman-teman Jadi seperti apa tutorial cara pemasangan aplikasi Geekamp dan juga konfignya Simak video ini sampai selesai jangan di skip-skip Sebelum kita lanjutkan ke kontennya bantu support channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe Aktifkan juga lonceng notifikasinya Agar nanti setiap saya upload konten terbaru di channel ini kalian tidak ketinggalan info menarik lainnya Tentunya dari channel Inspektor Geekamp Oke teman-teman jadi untuk langkah yang pertama silahkan kalian download aplikasi Geekamp dan juga konfignya Caranya kalian masuk ke deskripsi video ini Nah setelah kalian sudah masuk ke deskripsi video ini nanti kalian akan lihat disini ada dua link Yang pertama disini ada link Geekamp Yang kedua disini ada link config ya teman-teman Jadi untuk link config ini bisa kalian download secara gratis tanpa menggunakan password Dan disini saya akan mencontohkan bagaimana cara mendownload aplikasi Geekamp nya Kita klik link yang pertama ini teman-teman Jangan lupa juga nanti kalian download juga untuk file confignya tadi Oke dan setelah kita klik link Geekamp nya tadi kita akan langsung diarahkan ke website resmi aplikasi Geekamp nya Nah disini nanti ada 6 link Geekamp Jadi disini untuk versinya masih sama yang berbeda disini hanya kodenya saja ya teman-teman Jadi kalian boleh download yang versi nomor 2 dan juga nomor 3 ini ya teman-teman Kalian pilih salah satu Dan disini kalian silahkan download yang versi ING ini ya teman-teman Kalian klik aja seperti ini Nah misalnya iklan kalian kembali setelah itu kalian klik lagi seperti ini Kemudian kalian langsung unduh aja Jadi disini kalian tinggal tunggu aja proses download aplikasi Geekamp nya selesai Jangan lupa kalian download juga file confignya tadi Tunggu sampai semua proses downloadnya selesai Oke teman-teman dan ini untuk aplikasi Geekamp nya udah berhasil kita download langkah selanjutnya Disini langsung kita install aja untuk aplikasi Geekamp nya Kita klik install Dan disini kita tunggu aja dulu sampai proses pemasangan aplikasi Geekamp nya selesai Oke dan disini untuk aplikasi Geekamp nya ini udah berhasil kita pasang ya cuy Langsung aja disini kita buka aplikasi Geekamp nya Nah jika kita baru pertama kali menginstall aplikasi Geekamp Maka untuk tampilan awalnya akan seperti ini disini kita klik izinkan Ijinkan sampai selesai Oke jika udah kebuka seperti ini cuy Artinya disini Geekamp nya udah berhasil kita pasang Dan sebenarnya ini udah siap untuk kita gunakan ya teman-teman Namun untuk menghasilkan foto yang bagus di siang dan juga malam hari Tentunya file config tadi harus kita pasang Nah cara pemasangan file config nya cukup mudah Kita pergi ke bagian menu setelan Yang ada icon di atas tengah ini Setelah itu kita pilih lagi yang icon gear ini teman-teman Kita klik aja seperti ini Oke kemudian disini kita pilih yang opsi nomor 1 ini yaitu opsi config Setelah itu kita pilih lagi opsi yang nomor 2 yaitu opsi load ini ya teman-teman Kita klik seperti ini Nah setelah kita klik opsi yang nomor 2 Kita akan langsung diarahkan ke file manager perangkat kita Setelah itu disini kita tinggal cari aja file config yang udah kita download tadi Atau file config nya bisa kalian pindahkan dulu ke folder lain Dan disini saya udah pindahkan file config nya tadi ke folder dokumen ini ya teman-teman Oke untuk file config nya ini yaitu config panorama color bsg by seputar gcam Langsung aja kita klik seperti ini Nah jika untuk tampilannya udah berubah seperti ini cuy Artinya disini file config udah berhasil kita pasang dan gcam nya udah siap untuk kita gunakan Jadi untuk config ini juga udah support semua lensa Ada lensa utama, lensa ultrawide dan juga lensa makro Dan masing-masing dari lensa ini bisa kalian gunakan juga untuk mode videonya ya cuy Jadi untuk beberapa hasilnya kalian udah lihat di awal video tadi hasilnya cukup bagus di siang hari dan juga di malam hari Dan gcam ini juga udah support untuk mode malamnya ya cuy Di mode malam ini juga udah bisa kalian aktifkan mode astrofotografinya Nah jadi ini fungsinya untuk mode objek bintang juga ya cuy Disini udah ada juga pengaturan AWB Oke teman-teman selamat mencoba semoga berhasil Saya rasa cukup sekian dulu untuk tutorial kali ini Dan terima kasih atas waktunya sudah menonton Nantikan juga tutorial menarik lainnya tentunya dari channel inspector geekcam Terima kasih telah menonton